Beralih ke informasi lain, ratusan awak angkutan Kota Salatiga menggelar aksi Mogok menolak beroperasinya Ojek Online. Para sopir angkut menuntut agar segala aktivitas Ojek Online tanpa atribut dihentikan. Tuntut Wali Kota tutup operasi Ojek Online. Ratusan sopir dan awak angkutan Kota Salatiga menggelar aksi di depan rumah dinas Wali Kota Salatiga Senin Siang. Mereka menuding kehadiran Ojek Online di Kota Salatiga membuat sepi penumpang. Sebelumnya telah tercapai kesepakatan antara Wali Kota dengan awak angkut agar Ojek Online menghentikan operasinya. Namun ternyata Ojek Online tetap beroperasi meski tanpa menggunakan atribut seperti seragam jaket atau helm. Usai menemui para awak angkut, Wali Kota Salatiga Yulianto berjanji segera menyelesaikan permasalahan ini. Terkait legalitas Ojek Online, Wali Kota tak dapat menghentikan Ojek Online beroperasi jika sudah mengantongi izin dan mendapat persetujuan organda setempat. Nah kebetulan pada saat penyalahan ini sekalian ada beberapa masukan dari hibas tetapi dari pihak Ojeknya tidak hadir. Hingga apa yang jadi, apa tadi, aspirasi. Aspirasi teman-teman hibas nanti akan tidak lanjut di iklimah dalam iklimah waktu satu minggu ini. Aksi mogok para awak angkut ini rencananya akan dilanjutkan hingga ada kepastian Ojek Online tak lagi beroperasi. Pemerintah Kota Salatiga akan terus berupaya untuk melayani penumpang angkut yang terlantar. Yuda Yuryanto melaporkan untuk NET.